Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Yusuf Ridwan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatur layer pada AutoCAD oke pertama-tama kita akan klik ini layer properties atau kita bisa klik keywordnya la enter ini adalah layer defaultnya 0 kita buat layer baru misalkan kita akan membuat layer dinding misalkan dinding kita kasih warna biru untuk membuat atau merubah warnanya bisa klik ini color blue ini ininya lineback-nya default misalkan lantai sama langsung bisa otomatis kita rubah warnanya menjadi misalkan kuning sedangkan untuk selanjutnya kita gunakan layer dimensi untuk ukuran dari gambar kita kita ganti menjadi warna merah merah ini kita gunakan lineback-nya 0,05 jadi untuk dimensi keterangan dan pelabot itu garisnya lebih tipis daripada garis utama kemudian selanjutnya ada keterangan kita ganti warna menjadi hijau klik ok sama ini 0,05 dan yang terakhir kita gunakan pintu jendela layarnya 0,05 kita gunakan warnanya coklat atau warna 40 ini oke pertama-tama untuk mengaplikasikan layarnya kita klik ini misalkan kita mau membuat dinding kita klik ini kita klik rectangle misalkan ukurannya kamar tidur ini katakanlah 300 lap 300 atau 3x3 meter kita klik seperti ini kita offset nilai membuat dindingnya 15 meter seperti ini kemudian untuk membuat pintu jendela kemudian untuk membuat pintunya kita tinggal ubah menjadi pintu jendela jangan lupa untuk klik ini polyline atau select rectangle saja untuk membuat kusennya ukurannya katakanlah ukurannya 5 tab 15 seperti ini tinggal diubah ke sini co jangan lupa ini diaktifkan f8 90 seperti ini kalau misalkan kita mau membuat daun pintunya tinggal PL saja enter seperti ini ke kanan ke bawah sejauh 5 cm ke kiri lagi dan ke atas ini tinggal di rotate ini fungsi rotate atau tombol rotate klik satu kali diarahkan ke atas klik enter jangan lupa untuk di trim ininya cara untuk nge trim atau menghapus garis bisa klik ini trim enter dua kali seperti ini kemudian kita berlali ke ini ke dimensi untuk memberikan ukuran jadi misalkan kita mau membuat ukuran 3 kali 3 kita klik dimension seperti ini ke arah bawah seperti ini dan yang disini ini dua-duanya kita klik kita klik kanan properties untuk membesarkan hurufnya ini kita cari ini properties muncul rotated dimension kita ubah yang line and allow menjadi 10 katakanlah kita geser ke arah bawah kita cari yang tulisan text ini ada keterangan text kita ubah menjadi 20 enter hurufnya sudah lumayan besar kalau misalkan kita ingin angka di belakang koma ini hilang kita scroll ke arah bawah kita cari primary units primary units ini kita cari yang ini precision nya kita ubah menjadi 0 oke kalau kita misalkan mau membuat ini keterangan kita klik text dulu seperti ini jangan lupa ukurannya dirubah menjadi 20 enter memang besar gini tapi nanti pas hasilnya akan lebih kecil kita klik kamar tidur misalkan jangan lupa untuk digap slot atau marah di tur klik close seperti ini kamar tidur misalkan kalau kurang lebar bisa dilebarin seperti ini sekian tutorial kali ini jika ada salah kata ataupun kekurangan saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih